Intro Halo selamat siang pemirsa selain 3 berita tadi sejumlah berita dan informasi menarik lainnya juga sudah kita siapkan dari Tongpu Ruang Redaksi I News Papua dan pemirsa bersama saya Renzi Agnesia mari kita ikuti berita selengkapnya Intro Pemirsa keluarga korban penganian yang dilakukan oleh 6 orang anggota Paskas TNI AU menduding aparat kepolisian KP3 Udara Sentani melakukan pembiaran saat korban dijemput oleh oknum-oknum Paskas TNI AU Lydia Mokai selaku keluarga korban penganian oleh oknum anggota Paskas TNI AU kepada media menjelaskan bahwa pihak keluarga merasa aparat keamanan khususnya di Polsek KP3 Udara Bandara Sentani melakukan aksi pembiaran ketika Sokai Alwan Suebu digiring keluar oleh 6 anggota Paskas TNI AU Pihak keluarga korban menilai aparat kepolisian di Polsek KP3 Udara tidak dapat melindungi masyarakat ketika berurusan dengan satuan TNI Kalau pada saat itu KP3 menghalangi AU untuk datang menjemputnya pergi tidak mungkin terjadi Menanggapi pernyataan keluarga kepolisian KP3 Udara Ibda Baharudin Buton saat dikonfirmasi mengatakan bahwa masalah karyawan Jayawijaya Dirgantara yang sempat dilimpahkan kepolisian KP3 Udara atas permintaan korban ansar yang didampingi 6 orang Paskas TNI AU tersebut untuk diselesaikan di kantor Jayawijaya Dirgantara secara kekeluargaan sehingga pihak KP3 Udara belum sempat memproses laporan tersebut Kapolose KP3 Udara membanta tuduhan melakukan pembiaran Kami disini tidak melakukan pembiaran dalam hal ini kan laporan resmi pun belum dibuat disini kemudian kami baru mau mengklarifikasi apa yang apa permasalahan yang terjadi yang mereka bawa tiba-tiba datang teman-teman untuk minta diselesaikan secara kekeluargaan Ibda Baharudin Buton juga menambahkan bahwa yang bersangkutan dalam pengaruh miras saat hendak menyelesaikan masalah tersebut di KP3 Udara Kapolose KP3 Udara juga tidak mengetahui adanya penganian oleh 6 orang anggota Paskas TNI AU kepada Sukai Aluan Suebu Andre Wori Ainyus Jepura memberitakan